Hello everyone, let me introduce myself. My name is Amelia Kristianti Utagaul, you can call me Amel, I'm a student from English Education, semester 1, and my college is Institute Pendidikan Bahasa. So, I want to show you about my PowerPoint, the material is CAN, COLD, and MASK. Jadi, kita akan membahas CAN terlebih dahulu. CAN, modal CAN dalam Showing Ability digunakan untuk menyatakan kemampuan yang kita miliki atau bisa dilakukan di waktu yang sekarang. Jadi, penggunaan kata CAN ini kita bisa lakukan untuk waktu yang sekarang. Untuk pattern-nya itu ada subject plus CAN plus verb 1. Nanti kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya itu menyusul. Nanti kalau yang negatif itu kita tinggal tambahin CAN NOT, tinggal tambahin NOT. Kalau yang interrogatif, berarti CAN dulu, baru subject, baru plus verb 1. Tidak lupa dipakai tanda tanya. For example, number 1, Gisela can speak Cina very well. Yang kedua ada, my mother can sing better than me. Lalu kita akan membahas yang COLD. Kebalikan dari CAN, modal COLD digunakan untuk menyatakan kemampuan yang pernah kita miliki di masa lalu atau lampau. Jadi, kalau CAN itu di masa sekarang, masa kini. Tapi kalau COLD itu di masa lampau. Jadi, kita bisa menggunakan COLD ini sewaktu kecil. Kayak misalnya kamu pernah jago bermain bola basket. Tapi karena semakin dewasa, kamu jarang bermain lagi nih. Kemampuanmu jadi tidak sejago dulu. Nah, kalau situasinya seperti itu, kamu bisa gunakan modal COLD. Lalu, patternnya sendiri itu ada subject plus COLD plus verb 1. Untuk kalimat tanda tanya dan negatifnya. Kalau negatif itu tinggal ditambahin NOT. Dan kalimat interrogatifnya itu COLD plus subject plus verb 1. Tidak lupa diberi tanda tanya. For example, I could run really fast when I was a kid. Yang kedua, he could play basketball well when he was in junior high school. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mas. Modal atau kata kerja bantu di dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengukapkan kewajiban. Bahwa sesuatu yang harus dilakukan, mas tidak boleh diikuti oleh modal yang lain. Jadi mas ini berdiri sendiri. Untuk patternnya itu, subject plus mas plus verb 1. For example, she must have a lot of friends. And example yang kedua itu, you must be polite. Penggunaan mas sendiri juga untuk mengukapkan kewajiban, mengukapkan kesimpulan, mengukapkan larangan, mengukapkan ajakan yang sopan, dan mengukapkan kritik. Untuk mengukapkan kewajiban itu contohnya ada, I must talk to you. Artinya saya harus bicara denganmu. Yang kedua, you must use seatbelt. Kamu wajib menggunakan sabuk pengaman. Nah, untuk penggunaan mas yang kedua itu mengungkapkan kesimpulan. Contohnya itu ada, he must be tired because climbing all day. Dia pasti lelah karena mendaki seharian. Yang B, we must have gone the wrong way. Kita pasti salah jalan. Yang ketiga itu, penggunaan mas mengungkapkan larangan. Contohnya, you must not park your car here. Artinya kamu dilarang memarkirkan mobilmu di sini. Contoh kedua, you must not make noise. Kamu dilarang berisik. Lalu penggunaan mas yang keempat itu mengungkapkan ajakan yang sopan. Contohnya, you must come. Artinya kamu mesti datang. Yang B, you must try my new car. Kamu mesti coba mobil baru saya. Lalu penggunaan mas yang terakhir itu untuk mengungkapkan kritik. Contohnya, must you always forget my complete name? Haruskah kamu selalu lupa nama lengkapku? Contoh yang keduanya, why must you follow your stupid friend? Mengapa kamu harus mengikuti temanmu yang bodoh? Lalu saya juga memiliki exercise untuk yang bisa nanti kita jawab bersama-sama. Nomor pertama yaitu, you blah 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 drink in a school. Jawabannya adalah cannot. The man was very clever. He blah 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 solve any problem. Jawabannya itu adalah could. Yang ketiga, in 1910, people blah 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 watch television. Ingat penggunaan can itu untuk masa sekarang dan could itu untuk masa lampau. Berarti ini contoh exercise yang ketiga ini adalah masa lampau. Maka kita menggunakan jawabannya itu could not. Lalu yang keempat, I'm a musician. So, I blah 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 play the piano. Jawabannya itu adalah can. Exercise selanjutnya yaitu, I blah 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 finish reading this book today. Jawabannya itu, I must. Yang kedua, every guest who comes to my house blah 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 smoke cigarette or sip. If they insist to smoke, they blah 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 leave my house. Yang pertama itu jawabannya adalah must not. Yang kedua, must. Yang ketiga, Ricky stop being lazy. You tidy your room before you hang out with your friends. You blah 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 tidy your room before you hang out with your friends. Jawabannya itu adalah must. Jadi, dalam pelajaran kali ini saya mendapatkan kesimpulan kalau can sama could itu bedanya can digunakan untuk menyampaikan kemampuan untuk di masa kini. Sedangkan could untuk kemampuan yang pernah kita punya di masa lalu. Kalau must itu, kata must pada bahasa Inggris memiliki arti yang lebih kuat dibanding dengan kata sure. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Saya minta maaf untuk kemampuan saya. Saya minta maaf atau tidak jelas. Terima kasih, guys. Terima kasih.